Uda'u ila sabili Rabbika bil hikmati wal maw'idratil hasanati wa jadil hum billati hiya ahsan Hamzah bertanya kepada Nabi SAW Asumu fissapar, bolehkah saya sawum di waktu sawum? Karena Hamzah bin Amr ini adalah orang yang selalu melakukan sawum Kemudian Nabi SAW menjawab In syikta fassum Jika kau mau maka melaksanakanlah sawum Wa in syikta fa'abtir Jika kau mau maka buka'lah Jadi dari sini fa'idah yang bisa kita petik Pertama tentang keutamaan Hamzah bin Amr Jadi yang selalu melaksanakan sawum Kemudian fa'idah yang bisa kita petik Bolehnya sawum sunnah di waktu safar Bolehnya sawum sunnah di waktu safar Bagi yang tidak berat Tidak datang kepadanya keberatan Tidak ada sesuatu yang membuat dia itu berat Ketika melaksanakan sawum di waktu safar Kemudian yang ketiga Fa'idah yang bisa kita petik Dari hadis nomor 190 Nabi SAW memberikan pilihan bagi yang safar Antara sawum dan buka' Tidak ada sesuatu yang membuat dia itu berat Tidak ada sesuatu yang membuat dia itu berat